Pasokan ikan di penelangan ikan kendari pasca hari raya Idul Fitri berkurang. Hal ini disebabkan banyak nelayan belum beraktivitas karena kelombang tinggi di perairan Sulawesi Tenggara. Kondisi ini memicu harga ikan di penelangan melambung tinggi. Sejak 3 hari setelah hari raya Idul Fitri, pasokan ikan dari nelayan di penelangan ikan kendari berkurang. Hal ini disebabkan lantaran masih banyak nelayan belum beraktivitas setelah hari raya Idul Fitri. Kondisi ini menjadi pemicu utama harga jual ikan di penelangan ikan kendari saat ini melambung tinggi. Kenaikan harga ikan ini 3 kali lipat dari harga sebelumnya. Umumnya alasan nelayan belum beraktivitas karena kelombang tinggi di sejumlah perairan Sulawesi Tenggara. Salah seorang nelayan mengatakan saat ini arus kencang terjadi di perairan Laut Saponda tempat mereka biasa menangkap ikan. Situasi ini membuat nelayan kesulitan memasang jaring. Sejumlah nelayan memastikan harga ikan akan terus melambung hingga beberapa minggu ke depan, karena kurangnya pasokan ikan yang masuk di pelalangan ikan. Dari Kendari, Februar Otameng memberitakan.